Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Tidak bisa dipungkiri, kecepatan menjadi obsesi bagi hampir semua pesepeda Bagi semua genre sepeda, apalagi bagi pesepeda yang menggunakan route bike Segala upaya dilakukan demi meningkatkan kecepatan bersepeda Meningkatkan kemampuan komponen sepeda, teknik bersepeda, dan kekuatan kayuhan pesepeda Agar upaya meningkatkan kecepatan bisa dicapai dengan optimal Ada baiknya kita mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan sepeda Kali ini saya akan membahas faktor yang mempengaruhi kecepatan sepeda dari sudut pandang ilmu fisika Power dan kecepatan Agar sepeda melaju dengan kecepatan tertentu, pesepeda harus mengeluarkan sejumlah daya atau power Untuk mengatasi gaya resistif atau gaya tolak Power yang harus dikerahkan pesepeda adalah hasil kali antara gaya tolak dengan kecepatan Atau untuk menghasilkan kecepatan tertentu, maka gaya atau power dibagi oleh gaya tolak Ada tiga gaya tolak yang harus diatasi oleh pesepeda Yaitu gaya gravitasi, rolling resistance, dan aerodynamic drag Atau hambatan udara Pesepeda harus mengatasi gaya gravitasi ketika melintasi jalur yang menanjak Tetapi akan menjadi penambah kecepatan ketika bersepeda diturunan Sedangkan di jalan datar, gaya gravitasi tidak mempengaruhi kecepatan sepeda Gaya gravitasi dirumuskan sebagai hasil perkalian antara konstanta gravitasi, sinus kemiringan jalan, dan berat total Pesepeda, sepeda, dan perbekalan Sedangkan rolling resistance harus diatasi untuk seluruh medan bersepeda Gaya ini adalah hasil perkalian antara koefisien gaya gesek, konstanta gravitasi, kosinus kemiringan jalan, dan berat total Sedangkan hambatan udara adalah setengah dari hasil perkalian antara koefisien drag, luas penampang depan, kepadatan udara, dan kuadrat kecepatan Hasil perkalian total gaya tolak dengan kecepatan tersebut adalah power yang harus dikerahkan ke pedal sepeda Tetapi gaya tersebut akan mengalami pengurangan ketika disalurkan dari pedal ke roda belakang Yang mengurangi gaya tersebut adalah mechanical resistance, yaitu gaya gesek drive train Seperti biring, rantai, dan lain-lain Tidak ada rumus tertentu untuk menghitung mechanical resistance Biasanya mengurangi sekitar 2% Dengan asumsi sepeda memiliki drive train yang bersih dan dilumasi dengan baik Nah, dari persamaan tersebut dapat kita tarik kesimpulan Faktor yang mempengaruhi kecepatan adalah power, berat total, kemiringan jalan, dan luas penampang depan atau aspek aerodinamis Mari kita lihat berapa kenaikan kecepatan dari masing-masing faktor tersebut 1. Power Kecepatan adalah hasil bagi antara power atau daya dengan total gaya tolak Jadi semakin besar power yang dikerahkan pesepeda Maka akan semakin besar pula kecepatan yang dihasilkannya Dengan asumsi gaya tolak tetap Power yang dihasilkan pesepeda adalah hasil perkalian gaya torsi dengan kecepatan putaran pedal per menit atau cadence Gaya torsi adalah kekuatan otot pesepeda Semakin besar gaya otot yang dikerahkan ke pedal, semakin besar pula power yang dihasilkan Demikian pula, semakin besar cadence yang diterapkan, akan semakin besar pula power yang dihasilkan Power diukur dalam satuan watt Berapa kenaikan kecepatan dalam km per jam Untuk setiap kenaikan power sebesar 1 watt Dari hasil perhitungan menggunakan rumus power Setiap kenaikan power sebesar 1 watt Akan menaikkan kecepatan sebesar 0,07525 km per jam Berat total disini adalah hasil penjumlahan berat badan pesepeda Berat sepeda dan berat perbekalan yang dibawa Dari perhitungan yang saya lakukan Pengaruh berat total terhadap kecepatan Adalah setiap pengurangan berat total sebanyak 1 kg Akan menaikkan kecepatan sebesar 0,033 km per jam Perlu diperhatikan, persentase terbesar dari berat total adalah berat pesepeda Mengurangi berat badan beberapa kg Kadang-kadang tidak menuntut biaya yang besar Berbeda dengan mengurangi bobot sepeda Untuk menurunkan bobot sepeda sebesar 1 kg Kadang-kadang kita harus mengeluarkan uang jutaan rupiah 3. Gradien jalan Kemiringan jalan biasanya dinyatakan dalam persentase gradien Gradien adalah hasil bagi ketinggian dengan jarak tempung horizontal Misalnya jalur mengalami kenaikan sebesar 15 meter Dalam jarak horizontal 100 meter Maka jalur tersebut memiliki gradient 15% Gradien jalan mempengaruhi dua gaya tolak Yaitu gaya gravitasi dan rolling resistance Ketika di jalan datar, gaya gravitasi sama dengan 0 Karena sudut kemiringannya 0% Dimana sinus 0 sama dengan 0 Tetapi gaya gravitasi dan rolling resistance Akan bertambah seiring naiknya kemiringan jalan Dari perhitungan saya Setiap kenaikan gradient jalan 1% Untuk gradient di bawah 5% Rata-rata turun 3,76 km per jam Gradien 5-10% Akan turun rata-rata 1,4 km per jam Dan gradient di atas 10% Rata-rata kecepatan turun 0,5 km per jam Semakin tinggi gradient jalan Setiap kenaikan 1% Penurunan kecepatan pun tidak terlalu banyak Bila sepeda dikayuh dengan power yang sama 4. Rolling resistance Faktor yang turut mempengaruhi nilai rolling resistance Adalah koefisien rolling resistance Banyak faktor yang mempengaruhi nilai koefisien ini Seperti tekanan ban, jenis ban, jenis permukaan jalan, dan lain-lain Dari sekian banyak faktor tersebut Saya mengambil contoh 2 ban Yang memiliki koefisien yang berbeda Yaitu Victoria Corsa Speed G Plus 2.0 Dan Continental Grand Prix 5000 Victoria memiliki koefisien 0,0021 Sehingga untuk perhitungan kecepatan Dengan berat total tertentu Kecepatan yang dihasilkannya adalah 31,55 km per jam Sedangkan Continental dengan koefisien 0,003 Hanya memiliki kecepatan 31,08 km per jam Selisih 0,47 km per jam 5, Aerodinamis Faktor aerodinamis yang paling berpengaruh adalah penampang depan Semakin merunduk posisi duduk pesepeda Maka semakin kecil penampang depan Dan hambatan udara pun akan semakin kecil Walaupun kita tidak bisa menyangkal Faktor kecepatan angin sakal Arah depan sangat mempengaruhi kecepatan Tetapi faktor kecepatan angin ini tidak bisa kita ubah Dan semakin cepat sepeda kita kayu Maka akan semakin besar pula Power yang dibutuhkan Kurang lebih pangkat 3 dari kecepatan Di luar aspek kecepatan dan lebar tubuh Luas penampang masih bisa kita perkecil Dengan memperkecil tinggi pesepeda Yaitu dengan cara duduk pada posisi aerodinamis Merunduk Dari perhitungan kecepatan yang saya lakukan Atas beberapa posisi yang umum dikenal oleh pesepeda rutbaik Adalah sebagai berikut Bila diambil rata-ratanya Posisi duduk mempengaruhi kecepatan Sebesar 0,32 km per jam Kesimpulan Dari semua aspek yang mempengaruhi kecepatan sepeda Aspek yang paling ekonomis dan berpengaruh besar Adalah posisi duduk pesepeda Dan aspek yang paling kecil pengaruhnya terhadap kecepatan Terutama di jalan datar Adalah bobot total Sehingga bila kita urutkan Langkah yang harus dilakukan Adalah melatih posisi duduk yang lebih aerodinamis Kemudian upayakan ban Memiliki rolling resistance yang bagus Dengan menerapkan tekanan yang ideal Dan memilih nilai koefisien ban yang kecil Setelah itu Tingkatkan power dengan 2 cara Meningkatkan torsi dan cadence Kemudian Bila juga tetap ingin menaikkan kecepatan Turunkan berat badan Kemudian Turunkan berat badan Dan berat badan Baru menurunkan berat sepeda Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.